Pendekar Guntur Jelit 19. Namun, justru kedatangannya di Butong San telah disambut dengan berita yang menyedihkan dari mulut beberapa orang penduduk kampung di kaki gunung, ia telah mendengar perihal berpulangnya Tio Sam Hong. Maka dengan hati sangat berduka bercampur kaget, dia tidak membuang-buang waktu lagi, segera berlari menuju ke puncak gunung, kemudian tanpa melewati pintu gerbang kuil, dia telah melompat tembok pekarangan kuil, buat menerobos ke ruang utama. Itulah sebabnya tadi dia tidak sempat menyaksikan Yee Lian Chu bertiga dengan Sumalin Liang dan Kuang Tan yang tengah menghadapi Sam Chie Tok San betapa hati dan perasaannya hancur bahwa gurunya benar telah berpulang. Dilihatnya ada meja sembah yang buat arwah Tio Sam Hong. Dan juga, dia melihat semua murid Butong Pei yang tengah menjalankan upacara sembah yang itu. Dia menyesali, mengapa ia tidak pulang jauh lebih siang sebelumnya, untuk dapat bertemu muka yang terakhir kali dengan burunya, yang sangat dipuja dan dihormatinya itu. Dan ia memang paling cetek air matanya, ia menangis dengan tubuh gemetar. Sampai akhirnya Yee Lian Chu bersama Sumalin Liang dan Kuang Tan telah masuk ke ruang utama. Memang pertemuan Yee Lian Chu dengan In Li Heng merupakan pertemuan yang sangat mengharukan sekali, sebab cukup lama mereka berpisah. Terlebih lagi Yee Lian Chu sangat memanjakan adik perguruannya yang paling bungsu ini. Sekarang kita tinggalkan dulu Yee Lian Chu dengan murid-murid Butong Pei yang tengah menjalankan upacara sembah yang di malam itu pada arwah Tio Sam Hong, di mana jenazah dari guru besar itu besok akan dikebumikan. Marilah kita menengok kepada Song Man Kiaw, Toa Su Heng dari Butong Cip Hiap, yang dulu merupakan delengkot yang paling ditakuti oleh orang rimba. Persilatan, karena kepandainya yang memang sangat tinggi. Song Man Kiaw pula yang telah diserahi warisan Chiang Bun Jin oleh Tio Sam Hong, karena menurut pantasnya, sebagai murid tertua, tentu saja Song Man Kiaw yang akan menerima warisan jabatan Chiang Bun Jin, terlebih lagi memang kepandainan Sinkangnya telah mencapai tingkat yang paling tinggi. Juga memang Song Man Kiaw seorang yang tabah dan tenang dalam menghadapi segala macam urusan. Tio Sam Hong yakin, tentu Song Man Kiaw akan berhasil membawa Butong Pei ke puncak kebesaran, karena Song Man Kiaw akan berhasil memimpin Butong Pei dengan sebaiknya. Namun siapa tahu, justru putra Song Man Kiaw telah melakukan pengkhianatan, disebabkan Chiu Chie Jiyak, membuat putra Song Man Kiaw berkhianat dan memusuhi pintu perguruannya sendiri. Sampai akhirnya oleh Tio Sam Hong putra Song Man Kiaw telah dijatuhkan hukuman mati. Sejak saat itu, kedudukan Chiang Bun juga dicopot dari Song Man Kiaw. Justru selama bertahun-tahun Tio Sam Hong belum lagi mengetahui harus memberikan dan mewarisi kepada muridnya yang mana kedudukan Chiang Bun tersebut. Akhirnya terpilih juga Jie Lian Chu itu pun memerlukan Tio Sam Hong menggembleng sebaik-baiknya Jie Lian Chu, agar Sinkangnya memperoleh kemajuan yang lebih baik lagi. Song Man Kiaw sendiri, sejak kematian putranya, selalu berduka, hatinya menjadi tawar. Sama sekali dia. Tidak bersakit hati kepada gurunya, yang telah menabok batok kepala putranya sampai Seng putra itu menemui ajalnya. Justru Song Man Kiaw kagum akan ketegasan bertindak gurunya, di mana memang Butong Pei memiliki peraturan-peraturan yang keras sekali, yang harus dijalankan sebaik mungkin oleh semua murid Butong Pei tanpa terkecuali. Tio Sam Hong sendiri telah menjatuhkan hukuman kepada Song Man Kiaw, selama 20 tahun ia harus duduk bersemedi menghadapi dinding. Dan selama itu pula, Song Man Kiaw tidak boleh bangun dari duduknya menghadapi tembok, makanannya diantar oleh Totong, yang melayani seluruh kebutuhan Song Man Kiaw. Semula Song Man Kiaw merasa agak berat dengan keputusan gurunya, yang dirasakannya kurang adil, karena dihukum demikian selama 20 tahun bukanlah hukuman yang ringan. Akan tetapi setelah lewat beberapa tahun duduk bersemedi menghadap tembok terus-menerus, dengan harus menyalurkan seluruh pemusatan pikirannya. Song Man Kiaw baru mengetahuinya, bahwa sesungguhnya gurunya bermaksud baik dan luhur. Hukuman yang dijatuhkannya itu hanya sekedar meloloskan Song Man Kiaw dan kedukaannya disebabkan kematian putranya, di samping itu, dengan kera duduk bersemedi menghadapi tembok, Song Man Kiaw dapat mempelajari Sinkang Butong Pei lebih baik lagi di mana kini, di saat ia tengah menjalani hukuman duduk menghadapi tembok, merupakan kera berlatih tingkat tinggi dari Butong Pei. Dan dengan kera duduk bersemedi seperti itu, Wan Kiaw telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan Sinkangnya baru disadari Wan Kiaw setelah lewat 8 tahun, semua itu terjadi secara kebetulan sekali. Totong yang membawakan nasi dan sayur buatnya, telah terpeleset dan hampir jatuh. Namun Song Man Kiaw yang duduk bersemedi tidak boleh bergerak dari tempat duduknya. Karena belum 20 tahun, dia tidak boleh meninggalkan tempat duduknya itu, karenanya, Song Man Kiaw tidak bisa melompat untuk menolongi tolong itu. Cuma saja, secara tidak sadar, dengan sendirinya, tangan kanannya telah mengibas. Bukan main. Begitu tangan kanannya dikibaskan seketika tubuh si Totong seperti ditahan oleh sesuatu kekuatan yang tidak tampak, membuat tubuhnya tidak sampai terjerunuk jatuh terjerembap. Malah semua barang makanan yang dibawahnya, yang tadi hampir saja jatuh berantakan, tetap masih terpegang di tangannya tanpa ada sebuah cawan atau mangkok yang jatuh terlepas dari tangannya. Song Man Kiaw jadi tercengang sendirinya itulah kemajuan ilmu sinkangnya yang luar, dengan hanya mengibaskan tangannya saja dia telah berhasil menolongi Totong tersebut. Diam Song Man Kiaw terheran, membuat dia duduk termangu saja. Totong itu telah meletakkan makanan yang dibawanya di samping Song Man Kiaw, kemudian menjatuhkan diri. Berlutut, Susiok, terima kasih atas pertolongan Susiok sambil berkata begitu, ia telah menganggukan kepalanya beberapa kali. Song Man Kiaw segera perintahkan Totong itu berdiri, kemajuan sinkangnya membuat Song Man Kiaw benar takjub. Dan dia segera juga tersadar, justru dengan duduk bersemedi seperti itulah, tanpa disadarinya dia telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Dan juga, memang tampaknya dia telah berhasil untuk memupuk alwekang atau ginkang yang semakin tinggi. Dan tanpa diinginkannya dari matanya telah menitik butir air mata, karena dia terharu sekali. Dia mengerti, gurunya dengan menjatuhkan hukuman duduk menghadapi tembok selama 20 tahun tidak lain untuk memberikan pelajaran tertinggi Butong Pei. Mengetahui itu, Song Man Kiaw bermaksud untuk berlutut, guna mengucapkan terima kasih kepada gurunya, walaupun memang gurunya tidak terdapat di situ. Namun Song Man Kiaw segera teringat dia baru saja menjalani hukuman gurunya selama 9 tahun, jadi masih ada 11 tahun lagi yang harus dilaksanakan. Dia sama sekali tidak boleh beranjak dari tempat duduknya, maka dia jadi membatalkan maksudnya buat melompat bangun dan berlutut. Dia hanya bersilah dengan matel, terpejamkan kemudian katanya, pergilah kau ia perintahkan Totong itu buat meninggalkan kamar tersebut. Totong itu mengiakan dan berlalu meninggalkan Song Man Kiaw setelah memberi hormat lagi. Setelah Totong itu pergi, Song Man Kiaw duduk bersilah mengatur pernafasannya. Lenyap perasaan sesal di hatinya pada gurunya, bahkan ia bersyukur dan berterima kasih. Walaupun Song Man Kiaw seorang yang tenang dan setiap kali mengambil keputusan tidak terlalu cepat, toh dia cukup cerdik, karena telah melihat manfaat dari hukuman yang dijatuhi gurunya padanya, dia jadi berpikir lebih jauh lagi dan ia segera tersadar. Ah ternyata Suhu bermaksud baik. Suhu menginginkan aku tidak dilibat oleh kedukaan karena kematian anakku, dan Suhu menginginkan aku terhindar dari kedukaan itu. Sungguh mulia sekali hati Suhu. Karena terharu, ia menitikan air mata lagi, mulutnya berkemak kemik sambil katanya. Suhu, budi Suhu terlampau besar, entah dengan care bagaimana Tecu nanti membalasnya. Namun sejak saat itu Song Man Kiaw benar mengosongkan pikirannya, ia telah mengerahkan sinkangnya, duduk bersemedi menghadapi tembok dan terus melakukannya tanpa ada penyesalan lagi di hatinya. Dalam keadaan seperti itulah, Song Man Kiaw telah memperoleh kemajuan yang sangat hebat sekali. Selama belasan tahun ia tidak pernah mencampuri urusan di dalam kuil tersebut, sampai boleh dikatakan urusan di dalam kuil ia sama sekali tidak mencampuri dan tidak mengetahuinya, ia sudah tidak mengenal waktu lagi, tidak mengetahui sudah berapa lama ia bersemedi menghadapi tembok, dan berapa lama lagi ia harus bersilah seperti itu. Yang diketahuinya, ia hanya memperoleh kemajuan yang sangat pesat sekali, sehingga sinkangnya telah memperoleh kemajuan pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Waktu itulah, di saat Tio Sem Hang telah menghembuskan napasnya, sesungguhnya Song Man Kiaw mendapat perasaan tidak enak, perasaan yang ganjil sekali, ia selalu teringat kepada gurunya, ia juga berpikir, apakah gurunya telah mengalami sesuatu yang tidak diinginkannya? Tetapi, tidak ada seorang pun yang memberitahukan padanya apa yang terjadi pada diri Tio Sem Hang. Sebab memang waktu menjalankan hukuman 20 tahun harus duduk bersemedi menghadapi tembok, Tio Sem Hang telah melarang siapapun juga, termasuk Jie Lian Chu, buat menengoki suhengnya itu. Dan hanya seorang totong yang diperbolehkan buat melayani toa suheng tersebut. Disebabkan itulah maka biarpun Tio Sem Hang telah menghembuskan napasnya di detik terakhirnya sekalipun, Jie Lian Chu tidak berani memberitahukan hal itu kepada Song Man Kiaw. Song Man Kiaw ketika melihat totong yang mengantarkan makanan buatnya telah datang, ia menanyakan apa yang tengah terjadi di dalam kuil butong T ini. Totong ini tampak ragu, namun akhirnya ia bilang, tidak ada apa, suhok hanya waktu sekarang ini Jie Lian Chu tengah sibuk sekali. Song Man Kiaw menyadari bahwa totong ini tentunya berdusta, tetapi Song Man Kiaw tidak menyesali totong itu, ia mengetahuinya bahwa totong tersebut bersikap seperti itu, tentunya memang ia telah memperoleh pesan dari Jie Lian Chu ataupun dari Tio Sem Hang. Song Man Kiaw hanya menghela nafas dalam, dia telah berdiam diri dan kemudian setelah totong itu pergi meninggalkan kamarnya, Song Man Kiaw meneruskan latihan pernafasannya, memejamkan sepasang matanya menghadapi tembok. Dengan demi Ian, ia tidak memiliki selera makan sedikit pun juga. Santapan yang telah disediakan di sampingnya, sama sekali tidak disentuhnya. Bahkan ketika totong itu telah datang kembali buat mengambil mangkok dan cawan yang diduganya tentu telah kosong, jadi berdiri terheran ketika melihat semua barang santapan masih tetap utuh. Susiok, apakah makanan ini kurang sesuai dengan selera susiok? Biarlah nanti tecu membuatkannya yang lebih enak kata totong tersebut. Song Man Kiaw menggelengkan kepalanya. Jangan, tak usah, aku memang tidak berselera untuk makan, besok barulah kau antarkan makanan lagi, pergilah bawa makanan itu kata Song Man Kiaw kemudian, sambil terus memejamkan lagi sepasang matanya buat melanjutkan latihan pernafasannya. Totong itu hanya berdiri menjubelek, namun dia tidak berani banyak bertanya. Kemudian dia telah memutar tubuhnya, berlalu membawa barang santapan yang masih utuh. Song Man Kiaw terus juga bersemedi, dengan pikiran dan hati semakin tidak tenang. Ia merasakan, tentu ada sesuatu yang tidak mengembirakan terjadi pada gurunya, tidak biasanya perasaannya begitu tergoncang. Dan tengah Song Man Kiaw dalam kegelisahan seperti itu, ia pun mendengar suara ribut di luar kamarnya, suara ribut itu terdengar samar, akan tetapi menunjukkan tentu suara ribut tersebut berasal dari banyak orang yang berkumpul di tempat yang terpisah cukup jauh dari kamarnya tersebut. Kamar Song Man Kiaw merupakan sebuah kamar yang dibangun di belakang kuil, kamar itu memang kamar khusus buat berlatih iwakang, yang memiliki tiga ruangan berjajar karenanya, tempat itu sangat tenang sekali. Dalam hari-hari biasa, memang sering juga terdengar suara dari para pendeta yang tengah membaca ayat-ayat suci dengan sembah yang akan tetapi tidak akan menimbulkan suara ribut seperti itu. Dan sekarang suara ribut itu membuat Song Man Kiaw menduga apakah telah terjadi suatu keributan di kuil Butong Pei ini. Tengah Song Man Kiaw dalam kegelisahan seperti itu, ia berpikir untuk pergi keluar dari kamarnya, guna melihat apa yang terjadi. Namun dia pun segera teringat, bahwa ia belum lagi 20 tahun menjalankan perintah atas hukuman yang dijatuhi gurunya. Dengan sendirinya, tidak dapat ia beranjak dari tempatnya duduk itu. Dan Song Man Kiaw berusaha mengerahkan dan mengatur jalan pernafasannya, agar dapat menenangkan kembali hatinya, namun tetap saja perasaan dan hatinya tergoncang, ia tidak berhasil menguasainya, sehingga Song Man Kiaw segera yakin, tentunya terjadi sesuatu yang hebat pada diri gurunya. Namun, sama sekali Song Wei A Kiaw tidak berani melanggar perintah gurunya, ia tidak berani meninggalkan tempat berduduknya itu, hanya hati dan perasaannya. Belaka yang tetap tergoncang dengan tidak ada ketenteraman. Karena itu, Song Man Kiaw akhirnya telah berusaha buat bersemedi terus. Dan ia berhasil sedikit, perasaannya jadi lebih tenang itu hanya sejenak saja, karena kemudian tergoncang kembali, dengan demikian Song Man Kiaw semakin dicekam oleh perasaan tidak tenangnya. Ribut di tempat yang terpisah cukup jauh dari kamarnya telah berangsur lenyap, keheningan menguasai sekitar tempat di mana dibangun kamar semedi itu. Akan tetapi hati Song Man Kiaw tetap saja tidak tenang dan tenteram. Tengah Song Man Kiaw diliputi oleh perasaan tidak tenang dan tidak tenteramnya itu tiba didengarnya suara langkah kaki yang ringan mendekati pintu kamar. Song Man Kiaw menduga pada Totong kecil yang biasa melayaninya, yang tentu datang kembali membawakannya makanan lain yang lebih enak, karena tentunya Totong itu menduga selera makan Song Man Kiaw tidak ada disebabkan makanan yang disajikan kurang enak. Dikala itu, Song Man Kiaw berusaha memejamkan matanya, ia bermaksud jika Totong nanti mempersilahkan dia makan, maka ia akan berdiam diri saja. Tiba-tiba didengarnya suara orang mendehem, dibarengi dengan bunyi pintu dibuka. Toa Su Heng, terdengar suara yang dikenalnya, suara Jie Lian Chu. Song Man Kiaw telah memandang dengan mati yang terbuka lebar. Dilihatnya Jie Lian Chu berdiri dalam bang. Pintu sambil merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepadanya dengan membungkukan tubuh dalam. Song Man Kiaw telah memandang terus dengan hati yang tidak tenteram. Jie Lian Chu kali ini mengunjunginya, setelah belasan tahun tidak mengunjunginya karena dilarang oleh guru mereka, tentunya Jie Lian Chu akan memberitahukan urusan yang hebat, sampai ia melanggar larangan guru mereka. Waktu itu Jie Lian Chu selesai memberi hormat, melangkah memasuki kamar dan menghampiri Song Man Kiaw lebih dekat, mukanya tampak pucat, dan juga matanya merah. Ada yang membuat Song Man Kiaw terkejut, dia melihat pitah hitam di lengan baju adik seperguruannya itu. Dan itu adalah tanda berkabung. Sute tanda seru kata Song Man Kiaw kemudian dengan suara tergetar, karena segera juga hati kecilnya membisikkan sesuatu yang membuat dia menduga sesuatu hal yang tidak mengembirakan. Jie Lian Chu sudah tidak bisa menahan menitiknya butir air matanya, dia telah menjatuhkan diri berlutut di hadapan Toa Su Heng-nya, katanya, Toa Su Heng, kita telah ditinggal buat selamanya oleh In Su, beliau sekarang telah berangkat ke alam tenang dan tenteram. Song Man Kiaw memandang Jie Lian Chu dengan matah terpentang lebar, mulutnya juga terbuka dan gemetar. Jie Lian Chu mengangguk. Benar Toa Su Heng menyahuti Chiang Bun Jin Butong Pei ini dengan suara yang tertahan dan tergetar menahan isak tangis. Waktu itu Song Man Kiaw menjerit kalap, dia telah menghantam dinding di hadapan dan menangis sedih sekali. Karena hantaman telapak tangan Song Man Kiaw, membuat tembok di hadapannya menjadi jebol dan berlobang, dan dalam memancar sinar yang menerobos masuk. In Su, In Su Song Man Kiaw hanya bisa mengeluh begitu saja di antara isak tangisnya, kemudian pingsan tidak sadarkan diri. Jie Lian Chu tidak terkejut melihat Toa Su Heng-nya pingsan seperti itu, ia bisa merasakan betapa kesedihan yang tengah menyerang dan dialami oleh Toa Su Heng-nya tersebut. Cepat-cepat Jie Lian Chu menguruti beberapa jalan darah di tubuh Song Man Kiaw, sehingga Toa Su Heng-nya itu segera juga tersadar kembali. Setelah tersadar dari pingsannya, Song Man Kiaw menangis terus-meneruskan tanpa mengucapkan sepatah perkataan pun juga. Sebungkah perasaan sesal yang sangat dalam menguasai hati dan jiwanya. Ia memang tengah menjalani hukuman yang dijatuhkan gurunya, dan selama belasan tahun ia tidak pernah bertemu muka lagi dengan gurunya, sekarang ia dikabarkan gurunya telah meninggal dunia, guru yang dipuja dan dihormatinya, maka hatinya jelas hancur berantakan di landa kedukaan yang hebat. Jie Lian Chu menghiburnya, sampai akhirnya Jie Lian Chu bilang, Sudahlah, Insu sudah berangkat ke alam tenang. Dan tenteram, Toa Su Heng, dan tentu saja kita tidak bisa menangisi terus-menerus, memang berat sekali perpisahan ini, tetapi masih banyak yang perlu kita lakukan. Besok adalah hari pemakaman jenazah Insu, dan dengan kedatanganku kemari, untuk memberitahukan kepada Toa Su Heng, agar besok ikut hadir dalam penguburan tersebut. Memang aku telah mempertimbangkannya, semua ini tentu akan melanggar pesan dan perintah Insu, bahwa Toa Su Heng tidak boleh meninggalkan kamar ini sebelum 20 tahun, namun upacara penguburan ini sangat penting sekali, agar tidak mendatangkan sesal yang terlalu mendalam di hati Toa Su Heng. Sung Wan Kiao tidak mengatakan sesuatu, ia hanya menangis terus dengan sesambatan, Insu. Insu belasan. Tahun kita tidak bertemu muka, ternyata kini engkau telah meninggalkan kami buat selama-lamanya sungguh. Membuat Te Chu tidak tahu dengan care bagaimana membalas budi kebaikan Insu-Insu. Dan Sung Wan Kiao terus juga menangis tidak hentinya. Sedangkan Ji Ye Lian Chu telah merogoh sakunya, dia mengeluarkan segulungan kertas. Ini adalah surat warisan yang diberikan Insu untuk disampaikan kepada Toa Su Heng. Memang Insu telah mengatakan sebelum kepergiannya, bahwa ia menyesal tidak bisa bertemu dengan Toa Su Heng, yang tengah menjalankan hukuman selama 20 tahun. Insu tidak mau kalau sampai perasaan Toa Su Heng terganggu dengan pertemuan itu. Lebih baik, menurut Insu, setelah belasan tahun tidak bertemu, Insu tidak berpamit lagi kepadamu, tidak menemuimu, dan sambil berkata. Begitu, Ji Ye Lian Chu telah menyerahkan gulungan surat itu kepada Sung Wan Kiao. Dengan sepasang tangan gemetar keras, tampak Sung Wan Kiao menyambut surat tersebut, di mana dia membuka dan membacanya perlahan, dengan air metu, terus juga mengalir membasai sepasang matanya, turun tidak hentinya deras sekali. Bunyi surat warisan dari Tio Sam Hong, antara lain demikian. Wan Kiao, tentu engkau telah memperoleh banyak ketenteraman menjalankan hukuman yang kuberikan, bukan kedukaan hatimu telah terubati. Dan memang menjadi harapanku, bahwa engkau menebus kedukaan itu dengan kemajuan yang paling sempurna yang sekarang engkau miliki. Engkau merupakan harapanku, untuk kelak membantu adik seperguruanmu, yaitu Ji Ye Lian Chu, untuk memimpin pintu perguruan kita, yaitu Bu Tong Pei, agar tetap berada di puncak kebesaran. Ji Ye Lian Chu, adik seperguruanmu, yang telah kuserahi tanggung jawab yang berat sekali sebagai Chiang Bun, tentunya memiliki banyak kesukaran, ia pun akan menerima ancaman yang tidak kecil dari orang yang tidak menyukai Bu Tong Pei. Dan dengan adanya engkau yang memperoleh kemajuan yang pesat sekali, menguasai seluruh ilmu silat dan sinkang Bu Tong Pei yang murni, tentu engkau dapat membantu adik seperguruanmu itu, walaupun engkau sendiri tidak beruntung untuk memimpin langsung perguruan kita ini. Aku memohon keikhlasanmu, agar benar engkau mengangkat derajat Bu Tong Pei. Dan ingat, seperti yang telah kuperintahkan sebelum 20 tahun, engkau tidak bisa meninggalkan tempat dudukmu itu. Dan surat itu ditanda tangani oleh Tio Sam Hong. Huruf yang tertulis di atas kertas tersebut sangat indah sekali, setiap garisnya begitu kuat dan mengandung seni yang sangat mempesonakan sekali dipandang dari seni surat atau aliran bun. Membaca surat peninggalan Tio Sam Hong itu, Song Man Kiao menangis menggerung dan dia telah berulang kali mengeluh menyebut nama gurunya tersebut. Dan tampak jelas betapapun juga memang Song Man Kiao menyesal sekali bahwa ia tidak memiliki kesempatan bertemu muka buat terakhir dan penghabisan kali dengan gurunya. Sebagai orang yang memiliki kepandayan tinggi dan sinkang yang terlatih dengan baik, sebetulnya Song Man Kiao dapat menguasai perasaan dan goncangan hatinya. Namun kenyataan yang ada, justru penyesalan yang datang menggoda hatinya, membuat dia tidak dapat membendung tangisnya yang begitu hebat. Dia lelah menangis menggerung seperti juga di waktu itu ia sudah tidak dapat mengendalikan perasaan dan hatinya. Sedangkan Ji Ye Lian Chu hanya berulang kali menghela nafas, sama sekali dia tidak berusaha buat membujuk Song Man Kiao menghentikan tangisnya. Walaupun bagaimana, memang dia melihat, jika ia berusaha membujuk Song Man Kiao menghentikan tangisnya, tentu akan membuat Song Man Kiao bertambah berduka. Dan dia membiarkan saja Song Man Kiao menangis seperti itu, untuk memuntahkan kedukaannya, sebab Ji Ye Lian Chu yakin, setelah puas menangis, akhirnya Song Man Kiao akan merasa lebih lapang. Song Man Kiao masih terus juga menangis dan lewat beberapa saat, tiba-tiba dia menoleh menatap kepada Ji Ye Lian Chu, kemudian katanya, bagaimana Ker Su Hu meninggal dunia. Ji Ye Lian Chu telah memandang kepada Song Man Kiao beberapa saat lamanya, sampai akhirnya dia telah menghela nafas dalam, katanya. Sesungguhnya In Su berpulang dengan Ker yang tenang dan tentram. Dan juga, memang Su Hu mengetahui itulah Ker dan detik terakhir beliau berada di antara kita. Dan itulah Ker berpulang yang sangat sempurna. Hanya saja, berkata sampai di situ, tampak Ji Ye Lian Chu berdiam diri beberapa saat, tampaknya dia ragu-ragu, dan dia telah berkata lagi dan sesaat kemudian dengan sikap yang hati-hati sekali, Sung Toa Su Heng, sebetulnya dalam hal ini memang terjadi suatu urusan yang kurang mengembirakan. Mendengar perkataan Ji Lian Chu itu Song Man Kiao yang sejak tadi memang tengah mengucurkan terus air matanya, telah menyusut air matanya, kemudian katanya. Mengapa? Apakah ada seseorang yang telah memaksa dan mendesak suhu sehingga menemui ajalnya? Song Man Kiao sendiri sebetulnya mengetahui bahwa pertanyaan seperti itu tidak pantas dinyatakannya, karena ia sendiri pun menyadari, di dalam dunia ini sudah sulit sekali ada orang yang dapat menandingi kepandaya ilmu burunya, yang telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Namun dalam kedukaan yang begitu mendalam, toh dia menanyakan hal itu juga. Sedangkan Ji Lian Chu telah menggeleng perlahan, ia menggeleng perlahan, ia menghela nafas. Sung Toa Su Heng, sesungguhnya, Insu telah waspada bahwa saat-saat terakhir Insu berada di antara kita memang sudah tiba dan juga ia akan berpulang ke alam tenteram dan tenang. Dan hal itu telah diberitahukan kepada kami, namun kenyataannya, di saat akan berpulangnya Insu, pihak kerajaan telah mengirimkan pasukannya buat mengganggu Butong Pei. Oh, sungguh keparat mendesis Song Man Kiao, namun kemurkaan yang tiba-tiba saja meledak di hatinya itu dapat ditindihnya. Dia tampaknya sudah mulai dapat menguasai dan mengendalikan perasaan dan hatinya, karena kemudian dia bertanya dengan suara yang jauh lebih sabar, lalu bagaimana? Sesungguhnya, kami telah berusaha untuk menghadapi orang yang dikirim pihak kerajaan itu dengan sebaik-baiknya, agar dengan demikian, kita dapat membiarkan Insu berpulang dengan tenang, namun ternyata Cugo Anci yang telah mengirim orangnya yang memiliki kepandayan yang dapat diandalkannya. Mereka umumnya memiliki kepandayan yang rata-rata tinggi, dan kami juga harus menghadapi mereka dengan keadaan yang tidak mudah. Hanya saja, dengan satu jurus, Insu telah berhasil mengusir mereka itulah gangguan yang membuat kami tidak puas, karena Insu berangkat dengan hati yang tidak tenang, di mana Insu telah melihatnya, bahwa kita diri Butong Pei dalam keadaan terkepung orang-orang Cugo Anci yang sampai kini masih terus juga mengepung ketat seluruh penjuru gunung Butong San ini, karena itu, terpaksa aku telah menemui Toa Suheng, buat merundingkan semua ini. Setelah berkata begitu, Ji Lian Chu menghela nafas berulang kali, dia menunduk dalam, menantikan menjangan dan nasihat dari Toa Suhengnya tersebut. Sung Man Kiau menghapus air matanya, ia telah memandang redup sekali, di mana ia telah memperhatikan adik seperguruannya dengan sepasang metu yang memerah, dan akhirnya ia menghela nafas dalam. Bicara soal ini, memang tampaknya Butong Pei mulai menghadapi rintangan dan gangguan yang tidak kecil. Dulu, belasan tahun yang lalu, sebelum aku dijatuhi hukuman oleh Insu untuk berdiam di kamar ini selama 20 tahun, memang Insu pernah mengatakan, bahwa yang dikhawatirkan Insu justru adalah gangguan itu timbul di saat kepergian Insu. Itulah sebabnya mengapa Insu selalu sering bersikap keras, perintahkan kepada kita, agar sungguh-sungguh melatih diri. Setelah berkata begitu, Sung Man Kiau menghela nafas lagi beberapa kali, lama dia tidak mengucapkan sepatah perkataan pun juga, sampai akhirnya ia mengangkat kepalanya, dan telah memandang kepada Jie Lian Chu, katanya lagi, Sute, sesungguhnya, bagaimana pendapatmu buat mengatasi orang Cuguan Chiang? Tidak ada jalan lain, kami hanya akan menghadapi mereka dengan kekerasan. Mereka berjumlah banyak, tidak mungkin kita bisa memukul dengan Caroline, dan tidak mungkin kita bisa untuk memukul mundur mereka dengan Caroline, atau hanya merubuhkan beberapa orang di antara mereka jika saja Insu masih hidup, tentu mereka tidak berani kurang ajar seperti sekarang. Namun setelah mereka mengetahui Insu telah berpulang, maka mereka berusaha untuk membarengi di saat berpulangnya Insu, untuk mengacau di Butong Pei kita. Berkata sampai di situ, Jie Lian Chu kemudian menceritakan perihal pertempuran yang telah terjadi. Juga dia telah menceritakan perihal Sam Chie Tok San, demikian juga perihal Kuang Tan dan Sumalin Li yang telah diceritakan semua, dalam keadaan seperti itu, Sung Wan Kiao hanya berdiam diri mendengarkan cerita dari adik seperguruannya tersebut. Walaupun demikian, pikirannya bekerja terus, berusaha untuk mencari jalan, guna memecahkan ancaman yang sedang meliputi Butong Pei. Sebagai pintu perguruan besar yang agung dan memiliki nama besar di dalam rimba persilatan, tentu saja Butong Pei tidak dapat dihina oleh siapapun juga. Karena itu, walaupun bagaimana, memang Sung Wan Kiao ingin sekali menghadapi lawan iawan yang akan mengacau buat menimbulkan kerusuhan di Butong San ini. Namun Sung Wan Kiao teringat akan keadaan dirinya, di mana dia memang masih menjalankan hukuman yang dijatuhkan gurunya. Tidak dapat dia meninggalkan kamar ini sebelum 20 tahun, dan sekarang baru lewat belasan tahun, dengan demikian masih ada beberapa tahun lagi, di mana dia tetap tidak boleh meninggalkan kamar ini. Memang sekarang, tenaga Sinkang Song Wan Kiao telah memperoleh kemajuan yang pesat, sehingga dia telah berhasil menembus puncak kesempurnaan tenaga dalamnya. Hanya saja dia tidak bisa memergunakan kepandainya itu buat menghadapi lawan yang mengancam akan mengacaukan Butong Pei. Sebagai seorang murid tertua dari Tio Sam Hong, dan sekarang mendengar bahwa suhunya itu telah menghembuskan napasnya yang terakhir, di mana juga orang-orang yang bersiap-siap hendak mengacaukan Butong Pei masih berkumpul di sekitar Butong San, membuat Song Wan Kiao umurka bukan main. Hanya saja, jika ia keluar dari kamar ini, buat menghadapi orang yang dikirim Cugoan Chiang, berarti dia telah melanggar perintah gurunya. Tetapi jika ia tidak keluar dari kamar ini, jelas tidak ada sesuatu yang bisa dilakukannya untuk membantu adik seperguruannya, sehingga Song Wan Kiao menghadapi dua pilihan, di mana hatinya saling bertentangan dengan perasaannya, antara ingin keluar dari kamar ini buat membantu adik seperguruannya, yang sekarang telah menjabat sebagai Chiang Bun Jin dari Butong Pei, atau memang tetap mematuhi akan perintah gurunya, yang sekarang ini telah hamarhum. Karena itu, lama sekali Song Wan Kiao berdiam diri, sejauh itu dia hanya duduk termenung saja. Melihat sikap Song Wan Kiao seperti itu, Jie Lian Chu menghela nafas, katanya, Baiklah es Toa Su Heng, sekarang terpaksa Sute harus kembali ke ruang sembahyang. Hanya, perlu aku tegaskan di sini, bahwa besok kami akan menjemput Toa Su Heng, buat sekalian mengantar In Su ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Song Wan Kiao seperti tersentak kaget. Dia mengangkat kepalanya, kemudian dengan sikap yang agak gugup, dia bilang, Tunggu dulu, aku ingin mengatakan sesuatu. Jie Lian Chu memandang kakak seperguruannya tersebut. Ada sesuatu petunjuk dari Toa Su Heng tanya Jie Lian. Chu dengan sikap menghormat sekali. Song Wan Kiao menghela nafas dalam-dalam, kemudian dia bilang, Ya, ya, memang demikian. Ada yang hendak ku katakan tetapi, entah engka sendiri menyetujui akan usul yang satu ini yang akan kuutarakan ini atau memang akan menolaknya. Katakanlah, Toa Su Heng kata Jie Lian Chu sambil memperhatikan kakak seperguruannya yang tertua dengan penuh perhatian. Sedangkan Song Wan Kiao menghela nafas lagi beberapa kali, barulah dia bilang, Bukan sekali aku bermaksud hendak melanggar perintah Insu. Akan tetapi sekarang Butong P kita tengah terancam oleh maksud jahat dari manusia seperti yang sekarang tengah mengepung Butong P. Karenanya, aku bermaksud hendak keluar dari kamar ini untuk membantu kalian menghadapi mereka. Tentu saja dengan demikian, jelas aku pun melanggar perintah Insu. Namun, ku kira demi kebaikan, tentu Insu mengampuni dan memaafkan, karena aku setulus hati ingin membantu kalian untuk menghadapi mereka. Hati Jie Lian Chu tergetar, ia memandang kepada kakak seperguruannya sampai akhirnya dengan suara tergetar. Ia berkata, Toa Su Heng ia mengerti akan maksud Song Wan Kiao, yaitu kakak seperguruannya yang tertua tersebut bermaksud untuk mempertaruhkan harga dirinya, di mana ia sebagai murid yang paling berbakti, akhirnya harus melanggar perintah guru dihormatinya, demi keselamatan Butong P. mereka. Sesungguhnya, walaupun diancam akan pancung kepala untuk perintahkan Song Wan Kiao keluar dari kamar itu, belum tentu Song Wan Kiao akan mematuhi perintah itu dan melanggar perintah gurunya, sekarang ia sendiri yang bermaksud melanggar perintah gurunya, jelas ini. Merupakan suatu pengorbanan yang tidak kecil bagi seorang murid Butong P seperti Song Wan Kiao. Di waktu itu Song Wan Kiao telah melesat bangun, tegak dan gagah. Ah, belasan tahun lamanya aku duduk di ruang ini katanya sambil menunjuk ke tempat di mana tadi dia duduk, dan juga telah belasan tahun aku tidak pernah bertemu dengan kau, Sute, juga saudara seperguruanku yang lainnya, sekarang biarlah, untuk beberapa saat aku akan keluar dari kamar ini kelap. Jika memang aku telah berhasil menghalau musuh yang bermaksud buruk pada Butong Pai, barulah aku kembali ke kamar ini, buat menyelesaikan hukuman yang belum habis, dan aku akan menambahkan selama lima tahun sebagai penebus dosaku yang telah melanggar perintah insu. Setelah berkata begitu, Song Wan Kiao tersenyum pahit, dan dia pun telah berkata dengan menoleh kepada Jie Lian Chu, katanya. Sute, mari kita ke ruang utama, aku ingin menghunjuk hormat terakhir buat insu. Jie Lian Chu terharu bukan main melihat sikap Toa Su Hengnya itu, ia mengangguk dan mengiringi Toa Su Hengnya keluar dari kamar tersebut. Di kala itu, Jie Lian Chu melihat, setiap langkah kaki Song Wan Kiao ringan sekali, bagaikan telapak kakinya itu tidak menginjak lantai, begitu ringan sekali langkah kakinya, seringan kapas. Diam Jie Lian Chu jadi heran bercampur kaget, karena ia tidak menyangka bahwa Toa Su Heng telah memperoleh kemajuan yang demikian cepat. Akan tetapi Jie Lian Chu tidak berani menanyakan hal itu kepada Toa Su Hengnya, dia berdiam diri saja dan mengikuti di belakang Toa Su Hengnya. Ketika tiba di ruang utama, tampak Song Wan Kiao telah memburu ke depan meja sembahyang, dia menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan meja sembahyang itu, dia menangis terisak-isak, sesambatan, insu. Insu. Kemudian dengan air mata masih berlelohan, Song Wan Kiao telah memasang beberapa hiu, dia telah bersembahyang. Sambil membaca doa, dia pun telah mengucurkan air mati yang deras sekali. Murid Butong Pei lainnya ikut menangis. Terlebih lagi In Li Heng. Selesai Song Wan Kiao memasang hiu, segera Lian Li Heng maju ke depan Toa Su Hengnya, dia berlutut memberi hormat kepada kakak seperguruannya. Dari Butong Cithiap yang pernah ada yaitu ketujuh murid utama Tio Sam Hong, memang In Li Heng yang paling cetek sekali air matanya, ia paling mudah menangis. Sekarang gak melihat Toa Su Hengnya tersebut, memang dia telah mengetahui nasib buruk yang pernah menimpa diri Toa Su Hengnya itu, yang sangat dihormatinya dan dikaguminya, bahwa puteranya telah berhianat dan akhirnya Song Wan Kiao dijatuhi hukuman selama 20 tahun harus duduk diam menghadapi dinding, maka dari itu, sekarang melihat kakak seperguruan yang tertua itu, hatinya jadi berduka bukan main. Dia merasa berkasihan sekali terhadap nasib dari Toa Su Hengnya tersebut. Karena itu, sambil berlutut dia telah menangis terisak. Sedangkan Song Wan Kiao pun, telah merangkul adik seperguruannya yang terkecil ini sambil mengucurkan air mata. Dia memimpin Ing Li Heng berdiri bangun. Sute, kita akan menghadapi para pengacau itu. Kita akan memperlihatkan bahwa Butong Pe bukanlah tempat yang mudah dikacaukan oleh mereka, waktu mengatakan katanya itu, walaupun masih mengucurkan air mata, toh suara Song Wan Kiao bersemangat sekali. L.N. Li Heng telah menyusut air matanya, dia memperhatikan kakak seperguruannya yang tertua itu, katanya, Toa Su Heng, tampaknya banyak lebih kurus dari dulu tentunya kau banyak menderita. Song Wan Kiao tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, dia telah berkata dengan suara yang berubah sabar, Sute, justeru aku akhir ini sangat bahagia sekali, karena In Su telah mewariskan semacam ilmu yang dasyat kepadaku, di luar kesadaranku sendiri, aku bahagia sekali. Aku bukan tengah menjalankan hukuman, tetapi justeru tengah berlatih diri. Mendengar perkataan Song Wan Kiao seperti itu, In Li Heng menatap dengan sorot metu yang tajam, kemudian katanya, Toa Su Heng, sesungguhnya, sesungguhnya. Melihat adik seperguruannya itu tergagap seperti bingung, Song Wan Kiao tersenyum. Kau baik sekali Sute, kau memperhatikan sekali keadaanku. Kau memang terlalu teliti sekali. Apa yang ku katakan bukanlah dusa belaka. Memang sesungguhnya In Su telah memberikan pelajaran ilmu silat dan melatih Sinkeng yang luar biasa. Bahkan In Su mungkin mengharapkan agar kelak aku dapat menurunkan dan mewariskan kepandayan yang hebat. Bu Tong Pei kepada murid generasi mendatang, In Su telah memberikan kunci utama dari ilmu silat Bu Tong Pei yang sejati. Setelah berkata begitu, melihat In Li Heng, Jialian Chu dan murid-murid Bu Tong Pei bersama Kuang Tan dan juga Sumalin Li yang memandang tidak mengerti padanya, segera Song Wan Kiao menceritakan bahwa sesungguhnya Tio Sem Hang telah mewarisi kepandayan tingkat tinggi Bu Tong Pei, di mana Tio Sem Hang telah memberikan latihan yang tidak disadari oleh Song Wan Kiao sendiri buat kemajuan luwekangnya. Lebih jauh juga Song Wan Kiao telah menceritakan, dengan duduk bersemedi menghadapi tembok, ia memiliki waktu yang sangat banyak sekali buat merenungkan kepandayan dan ilmu silatnya, meneliti bagian yang lemah, dan kemudian menciptakan juga jurus yang bisa menambal kelemahannya itu. Dengan demikian, sekarang Song Wan Kiao telah berhasil meneliti dengan cermat dan telah dapat menyempurnakan ilmu silatnya sebaik mungkin. Yang paling utama, dengan duduk berdiam diri tanpa pernah beranjak dari tempat duduknya, Song Wan Kiao selama itu telah berhasil menyedot hawa murni bumi yang membuat dia bertambah tangguh. Seperti diketahui bahwa dari dalam bumi selalu muncul suatu hawa, yang jika telah dapat dikendalikan dan dikumpulkan di tantian maka hawa yang dipantulkan dari dasar bumi itu akan merupakan semacam kekuatan yang bisa membantu luwekang seseorang memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Mendengar penjelasan Song Wan Kiao seperti itu, In Li Heng, Jie Lian Chu dan murid-murid Butong Pei yang lainnya, girang bukan main. Mereka bersyukur bahwa Toa Su Heng mereka telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Kuang Tan dan Sumal Lin Li yang telah maju memberi hormat kepada Song Wan Kiao, Toa Tai Hiya Butong Chi Tiap tersebut. Begitulah, Song Wan Kiao telah bantu mengatur persiapan untuk besok mengubur jenazah suhu mereka. Yang terpenting sekali dibantu oleh Song Wan Kiao adalah kekuatan untuk dapat menghadapi lawan, jika memang pihak lawan bermaksud mengacau upacara penguburan tersebut. Dengan Song Wan Kiao turun tangan mengatur segalanya, cepat sekali dapat diatur di segala bidang, dengan demikian Jie Lian Chu dapat berlapang hati. Kini ia jauh lebih tenang, karena yakin, jika Toa Su Hengnya membantu untuk mengatur segalanya, biarpun musuh memiliki kekuatan dua atau tiga kali lipat, tentu masih akan dapat dihadapi mereka. Malam telah larut, keadaan hening sekali. Tek Goan Tai Su berdiri dengan muka merah padam karena murka, ia tengah mencaci beberapa orang bawahannya, yang disebut sebagai kebau, tikus tidak punya guna dan berbagai perkataan yang meremehkan di samping itu, juga ia telah berkata dengan keras. Jika memang besok kalian belum lagi dapat untuk menyelidiki keadaan di Butongpei, hem, kepala kalian semua akan mengucapkan selamat berpisah dengan batang leher kalian. Membarengi dengan katanya yang terakhir itu, tampak Tek Goan Tai Su telah menepuk meja keras sekali, sehingga menimbulkan suara gedubrakan yang sangat keras. Di waktu itu, dari luar tenda tampak menerobos masuk sesosok tubuh, gerakannya sangat gesit sekali, dan ia segera membungkuk memberi hormat kepada Tek Goan Tai Su. Tai Su, aku Sam Chie Tok San datang menghadap kata orang itu. Tek Goan Tai Su hanya memperdengarkan suara hem dan mengibaskan tangannya, ia perintahkan beberapa orang tentara bawahannya untuk mundur meninggal tempat itu. Setelah orang itu meninggalkan tenda tersebut, Tek Goan Tai Su memandang kepada orang yang baru datang itu, yang memang tidak lain dari Sam Chie Tok San. Bagaimana usahamu? Tanya Tek Goan Tai Su, suaranya dingin apakah perintah itu telah dapat dilaksanakan? Muka Sam Chie Tok San berubah memerah, dia menjeleng perlahan, kemudian katanya sambil membungkukan tubuhnya, Ampunilah Tai Su, menyesal sekali, justru di Butong Pei berkumpul banyak anak muda yang memiliki kepandayan luar biasa. Hebatnya ini memang janggal dan aneh terdengarnya, tetapi memang sesungguhnya, usia mereka memang masih muda namun kepandayan mereka tangguh sekali, aku pun telah dapat dilukainya. Setelah melapor seperti itu, Sam Chie Tok San telah berdiam diri dengan kepala tertunduk, tampaknya memang dia sangat malu dan kecewa sekali. Tek Goan Tai Su berdiri dengan muka merah padam, ia memutar tubuhnya memunggungi Sam Chie Tok San ka seorang tokoh dari kalangan sesat yang sebenarnya sangat diandalkan oleh Hang Siang yang menitipkan engkau kepadaku, dengan keyakinan engkau akan dapat membantu banyak. Namun kenyataannya, engkau pun merupakan manusia tidak punya guna. Tai Su suara dari Sam Chie Tok San terdengar memelas. Aku telah berusaha sekuat tenagaku untuk menghadapi mereka, namun sayangnya justru tidak berhasil. Karena memang mereka telah menghadapiku dengan kera bergilir. Yang paling utama adalah kepandayan mereka sangat tinggi walaupun benar kepandayan mereka tidak lebih tinggi dariku, toh jumlah mereka sangat banyak, sehingga mereka dapat bertempur dengan bergiliran. Dengan demikian membuat aku akhirnya terluka di tangan mereka, jika memang nanti Tai Su bermaksud mengadakan penyerbuan, di waktu itu kah Tai Su boleh melihat, aku akan bekerja sungguh-sungguh, aku akan berusaha untuk mendirikan jasa buat Hong Siang. Dalam keadaan seperti sekarang aku memang tidak bisa mengatakan apapun juga, memang harus disesalkan bahwa aku tidak berhasil melaksanakan perintah Tai Su. Tek Goan Tai Su mendengus beberapa kali, kemudian mengibaskan tangannya. Kita berjumlah banyak, sebetulnya kesempatan buat menang sangat banyak, nyawa orang Butong Pei telah berada di telapak tangan kita. Namun kenyataannya, kita tidak berdaya buat menghadapi mereka dengan baik, inilah benar sangat memalukan sekali. Semci Etok Esa A tersenyum pahit, katanya, ingat Tai Su, bahwa aku bekerja sungguh-sungguh, jika gagal, itulah memang merupakan sesuatu yang tidak kuinginkan juga. Tai Su tidak usah bercuriga bahwa aku bekerja setengah hati, jika memang benar Tai Su bermaksud membuktikan kesungguhan aku bekerja, nah lihatlah. Setelah berkata begitu Semci Etok San telah merobek pakaiannya, dia merobek bajunya sehingga terlihat dadanya, di mana tampak jelas beberapa tanda menghitam, bekas totokan pucuk jari tangan Sumalin Liang. Melihat tanda menghitam di atas dada dan bagian belakang dari Semci Etok San, kemarahan Tek Goan Tai Su agak menurun. Baiklah kata Tek Goan Tai Su kemudian. Aku memang mempercayai bahwa engkau akan bekerja sungguh, bahwa engkau akan berusaha mendirikan jasa buat Hong Siang, karena dari itu, tentunya engkau pun tidak mau jika sampai nanti Hong Siang tidak memandang sebelah metu kepada kita. Dan juga, kawan yang lainnya pun memang telah bekerja bersungguh-sungguh. Hanya saja, dalam keadaan seperti ini, tidak dapat juga kita terlalu berlambat-lambat. Jika kita gagal, kita akan kehilangan muka buat selamanya dan Hong Siang tidak akan mempercayai kita lagi. Setelah berkata begitu, Tek Goan Tai Su berdiam diri sejenak, ia menghelana pas berulang kali, kemudian melanjutkan perkataannya pula, dan menjadi maksud serta tujuanku, dalam seminggu ini kita dapat menghancurkan Butong Pei, bukankah sekarang cakal? Bakal Butong Pei telah tiada, telah mampus. HMM, tentu dengan mudah kita dapat menghancurkan mereka. Sekarang yang terpenting bagaimana kita harus bekerja bersungguh. Sem Chie Tok San mengangguk. Aku mengerti akan maksud kata Tai Su, dan memang aku sejak dulu sampai sekarang, telah bertekad untuk dapat membasmi orang Butong Pei. Dan tentunya Tai Su akan melihat kesungguhan hati dariku, bagaimana kelak Tai Su akan melihat kera bekerjaku dan di saat itulah Tai Su juga akan mengatakan bahwa aku tidak akan mengecewakan Tai Su maupun Hong Siang. Harapan Hong Siang sangat besar diletakkan di pundak kita, karena dari itu, tidak dapat aku mengecewakan harapan Hong Siang. Tek Goan Tai Su mengangguk menghiakan, dan kini tampak seulas senyum menghiasi bibirnya. Yaya, memang aku pun percaya akan semua apa yang kau katakan itu. Nah, Sem Chie Tok San to aku, silahkan engkau pergi mengasoh, dan mungkin besok sore kita akan merundingkan penyerbuan besar. Setelah itu, Tek Goan Tai Su mendekati Sem Chie Tok San, dia membisikkan sesuatu di telinga orang itu, tampak Sem Chie Tok San telah mengangguk beberapa kali, dan wajahnya berseri. Kemudian dia pun lelah membungkukan tubuhnya dalam, mengucapkan terima kasih pada pendeta itu. Barulah kemudian dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Di waktu itu Tek Goan Tai Su masih saja berdiam diri dengan muka yang memperlihatkan sikapnya yang keras, garis yang kejam pada mukanya, kemudian dia pun telah berkata seorang diri dengan suara yang tawar, HMM Butong Pei harus hancur. Harus. Waktu Tek Goan Tai Su menggumam seorang diri seperti itu, dengan kepalan tangan yang meremas bagaikan hendak meremas hancur sesuatu, tampak seseorang telah melangkah masuk ke dalam tenda dengan disertai suara tertawanya yang tidak hentinya. Tek Goan Tai Su telah menoleh menatap kepada orang itu, dilihatnya bahwa orang tersebut tidak lain dari Tem Tem Lu I E, ia melangkah sambil tersenyum, matanya memain tidak hentinya. Ha, rupanya Tai Su tengah bergusar katanya kemudian ketika menghampiri Tek Goan Tai Su. Setelah melihat orang yang masuk adalah Tem Tem Lu I E, Tek Goan Tai Su berdiam diri saja tidak melayaninya, karena justru dia jadi sebal melihat sikap Tem Tem Lu I E yang cengar-cengir seperti itu. Hem kata Tem Tem Lu I E lagi setelah selang beberapa saat, sesungguhnya malam ini aku hendak pergi ke kuil Butong Pei, untuk mengadakan penyelidikan. Entah diijankan oleh Tai Su atau tidak. Tek Goan Tai Su tetap berdiam diri saja sama sekali tidak menyahuti, karena Tek Goan Tai Su tengah memikirkan sesuatu. Namun mendengar kata Tem Tem Lu I E yang terakhir, muka Tek Goan Tai Su berubah mendadak sekali menjadi cerah. Bagus berseru Tek Goan Tai Su dengan suara yang nyaring memang loceng tengah memikirkan, siapa yang tepat malam ini pergi menyelidiki keadaan di Butong Pei. Menurut berita yang terakhir yang masuk menyatakan, justru besok pagi merupakan upacara penguburan jenazah Tio Sam Hong. Setelah itu, Tek Goan Tai Su mendekati Tem Tem Lu I E, katanya lagi dengan sikap sungguh-sungguh, sebetulnya, jika memang kita ingin menyerbunya malam ini, tentu kita bisa mengacaukan upacara penguburan tersebut. Bukankah itu hebat sekali? Tem Tem Lu I E memperlihatkan sikap gerang dan berseri-seri, dia bilang, apakah Tai Su telah mempersiapkan penyerbuan untuk malam ini? Tek Goan Tai Su menggeleng, tidak. Justru tidak akan kulakukan kata Tek Goan Tai Su dengan sungguh. Ih Tem Tem Lu I E jadi heran memandang kepada Tek Goan Tai Su dengan sepasang metal, terbuka lebar-lebar. Tek Goan Tai Su tidak memperdulikan sikap terheran-heran dari Tem Tem Lu I E, Ia telah berkata lagi, sesungguhnya, seperti Lo Cheng katakan tadi, bahwa kalau saja kita mau menyerbu Butong Pei malam ini, tentu kita bisa mengacaukan upacara penguburan Tio Sam Hong, akan tetapi apa artinya hasil penyerangan itu? Justru kita menghendaki kehancuran Butong Pei. Karenanya, kita akan menyerbu besok malam. Jadi, setelah selesainya upacara penguburan itu tanya Tem Tem Lu I E. Tek Goan Tai Su mengangguk. Benar sahutnya, dan dalam keadaan seperti itu, mereka tentu tengah letih sekali, karena telah beberapa malam tidak tidur, yaitu dari hari pertama kematian Tio Sam Hong sampai besoknya selesai upacara penguburan mereka tidak tidur atau tidur secara bergiliran, tidur mereka tidak cukup. Maka, kalau besok malam kita menyerang, niscaya akan membuat mereka kucar-kacir dan akan dapat kita hancurkan. Hem, aku percaya, jika saja kita mengatur segalanya dengan cermat dan teliti, tentu kita akan memperoleh hasil yang gemilang. Setelah berkata begitu, Tek Goan Tai Su tertawa nyaring, tampaknya dia puas sekali. Tem Tem Lu I E juga ikut tertawa, bagus. Memang Tai Su seorang yang sangat cerdik. Jika malam ini kita menyerbu ke sana, tentu kita akan menghadapi perlawanan yang gigih, di mana mereka karena melindungi jenazah dari Tio Sam Hong, akan matian mengeluarkan seluruh kepandayan mereka. Tetapi jika besok, setelah selesai upacara penguburan itu, kita menyerbu, mereka dalam keadaan letih dan berduka, tentu kita lebih mudah menghadapi dan menghancurkan mereka. Nah jika demikian sekarang aku minta izin Tai Su untuk membiarkan aku pergi menyelidiki Butong Pei. Berkata sampai di situ, Tem Tem Lu I E memberi hormat kepada Tek Goan Tai Su. Tek Goan Tai Su mengangguk beberapa kali, katanya, baik, pergilah. Sedangkan waktu itu Tem Tem Lu I E yang selesai memberi hormat, berkata perlahan, dan tentunya Tai Su tidak akan lupa melaporkan jasaku ini kepada Hong Siang tanda seru. Tek Goan Tai Su tersenyum kecil. Jangan khawatir, yang pertama-tama akan kulaporkan kepada Hong Siang, adalah engkau tanda seru kata Tek Goan Tai Su. Sambil tertawa hahihi tidak hentinya, tampak Tem Tem Lu I E telah pergi meninggalkan tempat itu, kemah dari Tek Goan Tai Su, tubuhnya bergerak gesit sekali lenyap dalam kegelapan malam. Tek Goan Tai Su tetap berdiri di dalam kemahnya dengan dahi berkerut, karena ia tengah berpikir keras. Di bawah kekuasaannya, memang terdapat banyak orang pandai, namun, ia pun harus pandai menguasai mereka, disebabkan orang-orang itu memiliki kepandaian yang sama tinggi dengannya. Bahkan di antara mereka ada yang memiliki kepandaian di atas kepandaian Tek Goan Tai Su, itulah sebabnya, untuk mengandalkan bantuan mereka, Tek Goan Tai Su juga berusaha dapat menguasai mereka agar benar-benar patuh pada setiap perintahnya. Sekarang, dia pun tengah mengatur siasat dengan care bagaimana ia dapat menghancurkan Butong Pei dengan care yang paling mudah. Temtem Luie telah melesat dalam kegelapan malam dengan lincah, tubuhnya bagaikan bayangan belaka telah melesat ke sana kemari mendaki ke puncak gunung Butong San, di mana pada puncak gunung itu terdapat kuil Butong Pei. Sepanjang jalan keadaan sepi sekali. Tidak terlihat seorang Tojin pun melakukan penjagaan. Waktu tiba di depan kuil, Temtem Luie pun tidak melihat ada pendeta atau Tosu yang mengadakan penjagaan. Diam Temtem Luie jadi bercuriga dan heran. Tidak mungkin para pendeta Butong Pei tidak mengadakan penjagaan, karena biar bagaimana tentunya mereka menyadari adanya ancaman buat mereka oleh orang kerajaan, maka Temtem Luie tambah berwaspada. Tentu mereka mengadakan penjagaan pada tempat tertentu dan tersembunyi begitu apa yang dipikirkan Temtem Luie, namun dia berani, dia terus juga maju menghampiri kuil tersebut. Keadaan sepi sekali, di waktu itu Temtem Luie telah berada di bawah tembok kuil, di samping kanan dari pintu gerbang kuil, Temtem Luie bermaksud hendak melompati tembok itu memasuki kuil Butong Pei. Namun belum lagi dia menjejakan sepasang kakinya, justru terdengar suara orang berkata dengan suara tawar, hmm, malam-malam berkunjung kemari apakah kau hendak bersembahyang atau memang ingin mencuri. Disusul dengan munculnya sesosok bayangan, gerakan bayangan itu gesit sekali dan tahu telah berada di samping Temtem Luie. Malah yang membuat Temtem Luie kaget, tahu bayangan itu mengulurkan tangannya, bermaksud hendak mencengkeram pundaknya. Cepat Temtem Luie mengelakkan cengkeraman itu dengan melompat ke samping menjauhi diri, dia mementang matanya lebar untuk melihat jelas orang tersebut. Segera juga mengenalinya, bahwa penyerangnya itu tidak lain dari Kuang Tan, anak lelaki belasan tahun yang memang diketahuinya memiliki kepandayan yang liahai. Hem, kau katanya dengan suara tawar, rupanya engkau ini dibayar oleh Butong Pei, guna jadi tukang pukul pintu perguruan ini, bukan? Kuang Tan tidak memperdulikan ajakan Temtem Luie, malah dia meneruskan kata-katanya. Jika memang engkau tidak bermaksud buruk pada Butong Pei, silahkan engkau turun gunung, aku tidak akan menahan. Namun Temtem Luie mana mau turun gunung begitu saja, dia telah memandang Kuang Tan dengan sorot metu yang tajam, kemudian katanya, Hem, apakah engkau kira aku dijeri padamu? Kepandayan apa yang kau miliki, sehingga engkau berani perintahkan aku turun gunung? Engkau jangan tekebur, justru malam ini tuan besarmu akan memperlihatkan kebolehannya, agar engkau lain waktu tidak akan memandang remeh terhadap tuan besarmu. Setelah berkata begitu, segera juga Temtem Luie melompat menerjang kepada Kuang Tan. Kuang Tan melihat lawannya menyerang dengan sepasang tangannya. Kuang Tan memang mengetahui orang ini memiliki kepandayan yang tinggi. Akan tetapi justru Kuang Tan tidak merasa jari. Cepat sekali dia melompat tinggi dan memapak, kedua tangannya menghantam dengan jurusilmu pukulan guntur hebat kesudahannya. Tubuh Temtem Luie terpental dengan bagian pahanya hangus. Dengan meringis menahan sakit Temtem Luie memandang dengan sepasang metel, terbuka lebar. Memang dalam keadaan seperti itu terlihat jelas sekali, betapapun Temtem Luie tidak menyangka sama sekali. Di mana ia akan menerima gempuran begitu hebat dari Kuang Tan. Dulu ia telah melihat anak ini mempergunakan ilmu pukulannya namun tidak sehebat sekarang, itu memang disebabkan dulu Kuang Tan tidak mengeluarkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, ia bertempur masih setengah hati, sebab merasa tidak memiliki permusuhan apapun juga. Namun sekarang, setelah mengetahui Teggo Antaisu dengan orang-orangnya termasuk Temtem Luie bukan sebangsa manusia baik, membuat Kuang Tan sekali turun tangan telah mempergunakan sebagian terbesar kekuatan tenaga dalamnya, dia menghantam dengan jurus terhebat dari ilmu pukulan guntur, karena dari itu, tidak terlalu mengherankan kalau Temtem Luie jadi terluka hangus pada paha kakinya, membuat dia jadi memandang terheran-heran dan merasa gentar. Kuang Tan tertawa mengejek, katanya, jika memang engkau tidak mau cepat menggelinding dari sini hem, bukan hanya pahamu saja yang kubikin hangus, namun sekujur tubuhmu itu akan kubuat hangus. Temtem Luie penasaran sekali walaupun dia merasa nyeri dan pedis sakit di pahanya, hatinya juga gentar, namun dia masih tidak mau melarikan diri. Dia malah telah melangkah maju dua tindak sambil menahan rasa sakit di pahanya. Kedua tangannya digerakkan, dia menghantam dasyat sekali, bermaksud mengadu jiwa setelah dirinya dilukai seperti itu. Kuang Tan memiliki metu yang jeli, dia melihat lawannya menghantam kalap seperti ingin mengadu jiwa. Kuang Tan memaklumi jika ia menangkis dengan kekerasan itu pun akan percuma saja, maka ia telah menghindarkan diri dari serangan kalap lawannya. Cuma saja waktu tangan Temtem Luie mengenai tempat kosong dan ia kehilangan keseimbangan tubuhnya, dengan memergunakan kesempatan yang sangat baik itu, tampak Kuang Tan telah menghantam dengan tangan kanannya. Buk, seketika tubuh Temtem Luie terguling-guling di tanah karena ia terhantam dengan kuat sekali. Yang hebat, justru dia merasakan punggungnya seperti dihantam pektir, panas bukan main, sakitnya seperti menusuk jantung. Sambil mengeluarkan suara pekek kesakitan, Temtem Luie telah melompat bangun dan tanpa menoleh lagi dia telah melarikan diri. Gerakan yang dilakukan oleh Temtem Luie sesungguhnya merupakan gerakan yang nekat dan kalap, karena dalam kesakitan seperti itu dicampur dengan perasaan kaget, ia sudah tidak memperdulikan lagi perasaan sakit yang dideritanya dan berlari sekuat tenaganya. Jika memang dalam keadaan biasa, belum tentu Temtem Luie akan sanggup melarikan diri. Dan juga, tidak biasanya Temtem Luie akan bersikap pengecut seperti itu. Walaupun ia menghadapi lawan yang tangguh sekalipun tidak nantinya ia akan melarikan diri. Hanya saja sekarang, melihat Kuang Tan, ia seperti melihat hantu belaka, yang membuat dia gentar dan ketakutan bukan main. Yang benar membuatnya tak mengerti justru mengapa dalam usia begitu muda Kuang Tan bisa memiliki ilmu yang begitu hebat. Di samping itu juga, memang jang. Membuat Temtem Luie tambah tidak mengerti, angin pukulan dari Kuang Tan sangat panas, dan tenaga pukulannya jika mengenai sasarannya, akan menghanguskan dengan demikian. Ia beranggapan tentunya Kuang Tan merupakan memedi yang menjelma sebagai manusia. Melihat lawannya melarikan diri seperti itu, Kuang Tan tersenyum, kemudian dengan gerakan yang ringan, tubuhnya melesat ke atas pohon yang tumbuh tidak jauh dari tembok kuil tersebut, untuk menjaga kalau-kalau ada musuh yang berusaha menyelusup ke dalam kuil Butong Pei. Seperti telah dijelaskan tadi di bagian depan, bahwa Song Lan Kiao bantu mengatur penjagaan di malam itu, karena ia mengetahui semua pendeta memang mempunyai perasaan yang sama, yaitu menggadangi jenazah guru besar mereka, dan tentu akan ikut bersembah yang semalam suntuk. Karena itu, Song Lan Kiao juga lelah meminta Kuang Tan dan Sumali Uliang agar menjaga di luar kuil untuk menjaga kalau ada musuh berusaha mengacau atau menyelusup ke dalam kuil. Dengan adanya Kuang Tan dan Sumali Uliang, maka dapat diatur sedemikian rupa penjagaan di kuil Butong Pei. Jika memang ada musuh yang datang, barulah pendeta Butong Pei akan keluar menghadapi musuh. Selama musuh belum datang menyerbu, maka mereka akan memergunakan waktu mereka buat menyembahyangi arwah Tio Sem Hong, guru besar mereka. Begitulah, sejak diusirnya Temtem Luie oleh Kuang Tan, yang telah dapat dirubuhkan dengan kera yang luar biasa itu, tidak ada musuh yang berusaha menyelusup lagi. Temtem Luie dalam keadaan terluka parah seperti itu melarikan diri dengan cepat buat kembali ke tempat berdiamnya Tek Goan Taisu. Hanya saja, setelah berlari sekian jauh menuruni gunung Butong San, dan waktu tiba di depan tenda dari Tek Goan Taisu, habislah tenaga Temtem Luie. Dia rubuh terguling di depan tenda itu dan pingsan tidak sadarkan diri. Tek Goan Taisu di dalam tendanya masih merenungkan memikirkan kera buat penyerbuan besok malam kepada Butong Pei. Ia mendengar suara menggabruk, dan segera melompat keluar, maka betapa kagetnya pendekta tersebut waktu melihat Temtem Luie menggeletak yang dalam keadaan pingsan. Malah pakaiannya di bagian paha dan juga bagian punggungnya telah koyak, dengan kulit tubuh di bagian tersebut menjadi hangus. Dengan demikian membuat Tek Goan Taisu dapat mengambil kesimpulan dengan segera, ia tahu tentunya Temtem Luie telah dilukai oleh Kuang Tan, anak lelaki yang seperti Sintong itu, yang memiliki ilmu pukulan yang luar biasa sekali-sekali. Cepat Tek Goan Taisu menggotong masuk Temtem Luie, diletakkan di atas pembaringannya dan memberikan obat, juga ia telah memanggil Sem Chie Tok San dan yang lainnya untuk bantu menguruti jalan darah di tubuh Temtem Luie, sampai akhirnya Temtem Luie telah tersadar dari pingsannya. Biarpun tadi telah diberi obat oleh Tek Goan Taisu, namun begitu tersadar dari pingsannya, segera juga Temtem Luie mengerang kesakitan. Karena lukanya itu mendatangkan perasaan pedih yang bukan main, Tek Goan Taisu membiarkan Temtem Luie mengerang, ia telah mengobati dan membungkus paha Temtem Luie yang terluka, baru kemudian juga mengobati dan membungkus luka di bagian punggungnya. Setelah dibungkus serta diberi obat, perasaan sakit itu berkurang, walaupun demikian tidak urung Temtem Luie masih sering meringis menahan sakit. Apa yang terjadi tanya Tek Goan Taisu sambil mengawasi tajam padanya? Dengan suara terputus Temtem Luie menceritakan pengalamannya. Dia, anak itu, anak itu, tentunya bukan manusia, dia memedi yang menjelma sebagai manusia, mana mungkin seorang anak sekecil itu, bisa memiliki kepandaian dan kekuatan tenaga dalam yang begitu dasyat dan ilmu pukulannya seperti juga ilmu sihir yang dapat menghanguskan, harap Taisu dan yang lainnya berhati kalau berhadapan dengannya. Berkata sampai di situ, Temtem Luie mengerang kesakitan lagi, merintih dengan muka meringis menahan sakit, dan dia telah berusaha untuk menyalurkan lukangnya melawan rasa sakit itu, namun gagal. Tetap saja dia menderita kesakitan yang tidak terkira. Di waktu itu Tek Goan Taisu mengepal tinjunya, dengan gigi berkeretekan menahan amarah yang luap dia. Menggumam, jika aku bertemu dengan anak itu besok di waktu penyerbuan, hem, ia akan kumampusi dengan mencingcang tubuhnya.